BAB 1481, patung batu aneh. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kiyusia. Plus mematikan mengatur ulang, di antara reruntuhan Tianwangsang. Di Istana Surga yang mempesona, gadis-gadis yang memasukinya bersama Xiao Yan juga dipimpin oleh Yuan Yan, dan mereka memecahkan formasi, jadi mereka menuju ke suatu tempat di danau yang gelap. Sementara empat pembangkit tenaga listrik benua lainnya yang memasuki reruntuhan, mereka terjebak di Istana Surgawi Kebingungan, yang jelas akan menunda banyak waktu. Adapun Xiao Yan dan Duo Kifei, mereka menuju ke Istana Pil. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Gui, di jalan yang terpencil, Xiao Yan dan keduanya berjalan dengan tenang, ketika Yuan Kifei tiba-tiba mengatakan sesuatu. Oh, itu rusak. Setelah Duo Kifei mengatakan ini, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan bertepuk tangan. Jangan khawatir, pria kecil itu baik-baik saja, aku meninggalkan jejak jiwa ketika aku pergi, aku akan tahu segera setelah dia mengalami krisis, dan aku khawatir ada sesuatu yang luar biasa tentangnya, bagaimanapun juga, itu ada di ruang pamermu. Ketika kamu menggunakan kekuatanmu, dia secara langsung menolak kekuatan ruangmu. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Petik 2, aku harap begitu. Xiao Yan mengangguk, lalu dia mendapat kepastian dari penguasa pemakan jiwa. Tempat ini, bukankah ini salah? Sejak Xiao Yan dan kedua orang itu meninggalkan tempat hantu tua yang terpesona itu berada, mereka telah memasuki jalan setapak dari batu. Menurut informasi yang diberikan oleh hantu tua yang terpesona itu, tempat ini mengarah ke aolah alkimia. Di antara reruntuhan Tian Wangsang, tempat ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah kuil pesona tempat semua orang di penjara, dan kuil labirin di sebelah kiri dan kanan, masing-masing Mingze dan Istana Dan. Di sebelah kiri adalah Mingze, yang merupakan rawatan pada sar. Tempat ini sangat berbahaya, tetapi juga memiliki banyak peluang. Di sebelah kanan adalah Istana Dan, yang merupakan tempat Tian Wangsang mengumpulkan obat-obatan ajaib. Dan tempat terakhir berada di kedalaman reruntuhan, yang juga merupakan makam Tian Wangsang. Seharusnya tidak salah, Xiao Yan menatap jalan setapak dari batu itu dan berkata, jalan setapak batu ini persis sama dengan lorong di Istana Surgawi yang mempesona tadi, kecuali bahwa di sekitar jalan setapak batu itu, aroma samar bubuk obat kuat tercium dari lubang hidung, membuat Xiao Yan yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Brak, tidak ada yang perlu dikatakan di sepanjang jalan, dan beberapa menit kemudian, keduanya juga melintasi jalan setapak batu dan tiba di ruang yang agak sederhana. Di ruang ini, cukup aneh, dikelilingi oleh semburan kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan semburan aroma harum keluar dari lubang hidung, jelas ini adalah ruang balai pil. Sepertinya hantu tua yang terpesona itu tidak menipu kita, apakah ini balai pil? Tiba-tiba, di depan ruang itu, sebuah bangunan megah tiba-tiba muncul di depan keduanya, duo kifei tidak dapat menahan diri untuk berkata. Di depan mereka berdua, berdirilah seekor raksasa, dengan bentuk yang unik seperti kata, mulut, secara keseluruhan. Selain itu, dindingnya diukir dengan pola-pola khusus yang misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat hati Xiao Yan tenggelam. Apakah ada patung? Mata Xiao Yan berputar dalam sekejap, dan kemudian dia perlahan-lahan datang ke depan istana pil, melihat patung batu di depan istana pil, bertanya-tanya. Sepertinya tidak ada cara untuk memasuki aulapil. Setelah beberapa saat, duo kifei melihat sekeliling dengan mata yang indah saat dia melihat aulapil yang berbentuk unik. Bukankah hantu tua yang terpesona itu mengatakan bagaimana cara memasuki aulapil? duo kifei bertanya, Tidak, sebagai formasi roh, istana surgawi yang membingungkan, tampaknya hantu tua yang terpesona itu hanya ada di formasi itu, dan aulapil cukup jauh dari formasi itu. Saya khawatir senior ini belum pernah ke sini. Dan dalam informasi yang diberikannya kepadaku, dia tidak menyebutkan cara memasuki istana pil, apalagi patung batu aneh ini, hanya pil prototipe di istana pil. Mata si Aoyan terus menatap patung-patung batu di atas dan di depan bangunan danden yang unik bergerak maju mundur. Seharusnya tidak. Meskipun aulapil ini memiliki bentuk khusus, tetapi dengan kekuatan jiwaku, aku dapat mencium aroma dupa dan yang sangat kuat di dalamnya. Aulapil ini jelas tidak palsu, itu hanya pintu masuknya. Si Aoyan masih ragu, tetapi matanya tertuju pada patung batu itu. Jelas, saat ini, aku khawatir pintu masuknya terkait dengan patung batu itu. Bentuk patung batu ini juga unik, tampaknya itu adalah semacam napas binatang buas, tetapi tubuhnya persis sama dengan kita manusia. Duki Fiyu menatap si Aoyan, yang sedang berpikir keras, dan segera menatap patung batu itu untuk memeriksanya dengan saksama. Di ruang ini, hanya ada aulapil berbentuk mulut yang unik dan patung batu di depan aulapil. Patung batu itu seluruhnya berwarna putih, seolah-olah bahan pengecorannya cukup misterius, dan keseluruhannya seperti manusia, dengan tangan dan kaki, rambut panjang berkibar, dan tepi serta sudut yang tajam, tampak seperti pria yang agak tampan, tetapi samar-samar di antaranya. Itu mengungkapkan aura kekerasan seperti binatang buas. Orang ini, aku khawatir, adalah kunci untuk memasuki istana pil. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya menjelajah dan menemukan bahwa hanya ada patung batu ini dan istana pil di ruang ini. Minggir, aku akan mencoba. Setelah beberapa pemeriksaan, dia tidak menemukan hasil, dan Xiao Yan segera berkata, dia tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Baiklah, hati-hati, aku selalu merasa bahwa patung batu ini sepertinya tidak benar. Duan Ki Fei selalu merasa bahwa patung batu ini aneh, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia hanya bisa memberitahu Xiao Yan. Apinya datang, Xiao Yan setuju dengan lembut, dan kemudian tanpa ragu-ragu, begitu dia bergerak, nyala api kaki yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Wang berdengung, nyala api kaki muncul, dan kekuatan tirani dari api suci tiba-tiba memenuhi ruang ini dengan suasana kering yang tidak nyaman. Boom, tanpa ragu-ragu gelombang api suci berwarna kaki milik Xiao Yan tiba-tiba melilit patung batu yang aneh. Petik 2 titik 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 petik 2 Setelah dibakar oleh api suci yang begitu tirani selama 5 menit penuh, patung batu itu sama sekali tidak rusak, dan bahkan cahaya putih di seluruh tubuhnya menjadi lebih menyilaukan di bawah pembakaran api suci. Apa-apaan ini, bahkan api suci tidak bisa dipatahkan. Pada saat berikutnya, melihat api suci terbakar tanpa hasil, Xiao Yan hanya bisa mundur sementara. Aku akan mencobanya. Setelah beberapa saat, Duki Fei berkata dengan lembut, menatap Xiao Yan yang sedang berpikir keras. Baiklah, berhati-hatilah, aku akan melindungi hukum untukmu. Begitu kamu memiliki sesuatu, aku akan segera mengambil tindakan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Duki Fei tercengang. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga kita adalah teman. Xiao Yan juga tersenyum lebar. Apakah kamu seorang teman? Kata-kata Xiao Yan yang tampaknya hambar menanam benih yang besar di hati Duki Fei, sehingga berakar dan bertunas di masa depan, dan sulit untuk menghentikannya. Wang berdengung. Setelah beberapa saat, Rune reinkarnasi di alis Duong Fei menggeliat dengan lembut, sehingga jejak guntur abu-abu dengan guntur abu-abu yang merusak tiba-tiba jatuh, dan kemudian, di bawah tatapan keduanya, menghadap patung batu itu. Siu-siu, patung batu, yang awalnya tenang dan tidak biasa, disuntikkan oleh kekuatan reinkarnasi tirani Duki Fei, dan tiba-tiba terbangun perlahan, kekuatan agung seperti kebangkitan naga yang sedang tidur, tiba-tiba muncul di ruang ini. Tidak bagus, ayo pergi. Dan saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan menyusut dengan kencang, dan terlepas dari 3721, dia menyeret Duki Fei dan berlari menuju retret. Dentang. Pada saat itu, satu-satunya jalan bagi mereka berdua untuk mundur sepenuhnya terhalang, dan patung batu di tempat patung batu itu awalnya disimpan di depan Ola Pil menghilang. Hei! Suara gemuruh menggema di seluruh ruang dalam sekejap. Tidak ada jalan keluar. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan sangat kuat, dia telah waspada untuk waktu yang lama, tetapi dia masih terhalang oleh kekuatan misterius di ruang ini. Ruang ini terlalu istimewa, aku khawatir bahkan kekuatanmu dan aku tidak dapat ditembus. Dan patung batu itu hilang. Xiaoyan dengan kuat menjaga Duki Fei di belakangnya, seolah-olah saudaranya melindungi adik perempuannya, matanya waspada. Ruang ini sangat besar dan tak terbatas, tetapi hanya bentuk aneh dari Ola Pil yang tidak ada yang lain, sehingga tidak peduli seberapa waspada Xiaoyan, dia tidak dapat menemukan rahasianya. Setelah beberapa saat, Rune reinkarnasi di antara alis Duan Ki Fei perlahan menggeliat, memancarkan kekuatan yang mengejutkan, tetapi Duan Ki Fei samar-samar dapat melihat Xiaoyan melindunginya. Jangan panik, aku khawatir orang ini memiliki hubungan lama dengan Dewa Petir. Tiba-tiba, Dewa Pemakan Jiwa berkata, kekuatan orang ini mungkin lebih kuat daripada hantu tua yang terpesona itu. Xiaoyan bergumam sambil mengamati situasi Duo Ki Fei dengan waspada, sementara kekuatan jiwa yang mempesona muncul. Bagaimanapun, Raja Petir adalah orang yang paling kuat di dunia. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sebanding dengan keluarga Xiaomu, ada banyak bawahan yang mendukungnya. Dan orang di depanmu mungkin adalah kelompok tua yang mengikuti jejak guntur. Pemakan jiwa berkata dengan serius, Rajaku, apakah itu benar-benar kamu? Saat berikutnya, di belakang Xiaoyan, kekuatan guntur perak yang tak tertahankan tiba-tiba muncul, disertai dengan semburan angin kencang, kekuatan guntur yang mempesona dengan mudah mengikat Xiaoyan. Ketika dia bangun, seorang pria tampan berpakaian putih berkibar, dengan tatapan penuh hormat di matanya, berkata kepada Duki Fei. Tidak ada penguasa guntur di sini, hanya Duki Fei. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, api kaki yang menyilaukan muncul, terus-menerus menahan guntur yang menyilaukan di sekitarnya. Tetapi meskipun demikian, untuk sementara waktu, dia melawan kekuatan guntur ini. Itu juga tidak berguna. Jelas, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Huoxin Tianyan berada di peringkat 35 dalam daftar api suci. Kekuatannya memang luar biasa, tetapi di tanganmu, itu tidak berguna. Lebih baik lepaskan dan biarkan aku mengendalikannya, dan aku juga bisa melakukan bagian kecil untuk dunia yang hebat. Pria misterius itu melirik Xiaoyan dengan ringan, matanya menyipit. Ekspresi terkejut dan jijik di zong terus berubah. Kamu berani, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, buru-buru terkejut, kipertempuran yang menyilaukan dan kekuatan api suci muncul pada saat yang sama, menahan invasi orang ini. Beraninya kau. Dalam sekejap, Duan Kifei dengan paksa menahan sedikit rasa sakit dari rune reinkarnasi, dan berkata dengan genit. Kekuatan rajaku masih sangat tirani. Pria misterius itu mabuk oleh Du Kifei, dan segera berhenti menyerang Xiaoyan. Uhuh, dan duo Kifei di depan pria misterius itu, rune reinkarnasi di tengah alisnya bergetar, jejak guntur abu-abu, seperti air pasang, tiba-tiba meledak ke dalam tubuh. Dan napas di tubuhnya juga meroket, tetapi wajahnya cukup menyakitkan. Berengsek, apa yang kamu lakukan, dan menyadari bahwa pria misterius itu menyerah melawannya, dan sebaliknya secara langsung mendesak cetakan tangan untuk berubah menjadi beberapa cetakan telapak tangan kuno yang agak tidak jelas dan rumit. Ketidakjelasan itu sebenarnya mempercepat fusi kekuatan reinkarnasinya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Musuh ras alien ada di depan, dan rajaku harus bangun sesegera mungkin, jika tidak begitu identitas reinkarnasi terdeteksi oleh ras alien, mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung mereka. Itu sangat diperlukan. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, kekuatan buntur yang menyilaukan di sekujur tubuhnya disuntikkan kerune reinkarnasinya, dan kecepatan fusi tiba-tiba meningkat. Tapi kau akan membunuhnya seperti itu. Dia hanya seorang gadis kecil, apakah kau sudah bertanya padanya apakah dia bersedia? Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan memerah, dan dia hampir meraung dengan keras. Tidak ada yang bersedia atau tidak. Karena reinkarnasi ditanamkan padanya, hidupnya bukan miliknya. Demi perang antara langit dan bumi, demi perdamaian dunia, Kali ini, aku akan menganiaya dia. Jejak keluhan muncul dari mulut pria misterius itu, merasa melankolis, dan kemudian terus mendesak sidik jari. Bang-bang-bang, Xiaoyan terikat di udara oleh kekuatan buntur yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat bergerak sama sekali, tetapi ada ledakan kemarahan di pupil matanya. Duo Kifei tahu bahwa dia adalah seorang reinkarnator, tetapi dia telah berjanji kepada Dutian Hong bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya sampai reinkarnasi sepenuhnya berhasil. Bahkan jika dia akhirnya menjadi raja petir yang sangat dinantinantikan, Xiaoyan masih bisa menertawakannya, reinkarnasi. Pendahulunya memiliki kenangan yang cukup indah. Selain itu, kata-kata pria itu, kuda itu sulit dikejar, apakah ada pelanggaran makna? Hentikan itu untukku. Dalam sekejap, suara Xiaoyan yang mengandung semangat juang yang memukau dan kekuatan jiwa yang besar bergema di seluruh ruang. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi kamu tidak dapat ikut campur dalam urusan reinkarnator. Dan jika kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan reinkarnator rajaku, jika aku menyentuhmu, aku akan membuat rajaku marah. Aku khawatir api suci itu tidak akan berada di tanganmu. Bagaimanapun, kekuatanmu terlalu lemah. Jadi, biarlah aku menjadi pendosa ini. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, dia juga menggunakan kekuatan guntur untuk mempercepat fusi. Aku menyuruhmu berhenti. Raungan berdarah seperti binatang buas hampir keluar dari tenggorokan Xiaoyan, dan segera di dalam tubuh Xiaoyan, api kaki dan kekuatan api jiwa wajah hantu meledak bersamaan. Bagaimana mungkin, pada saat ini, wajah pria misterius itu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan gerakan di telapak tangannya tiba-tiba berhenti. Api suci adalah keberadaan seperti harta karun di dunia seribu besar, dan orang-orang biasa dapat terbang tinggi hanya dengan memiliki satu bunga. Adapun mereka yang memiliki dua api suci, aku khawatir bahwa di dunia seribu besar, itu juga satu tangan, tetapi semua pembangkit tenaga listrik ini adalah yang tertinggi di dunia. Hentikan aku, kalau tidak, jika kamu mencoba meledakkan jatuhnya dua api suci, aku akan menghentikanmu. Xiaoyan berkata dengan sangat tenang, kata demi kata, apakah orang ini layak untukmu, dan bahkan jika aku tidak melakukannya, jika dia berhasil bereinkarnasi di masa depan, aku khawatir dia tidak akan mengingatmu, mengapa kau melakukan ini. pria misterius itu perlahan menghentikan gerakan di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa dia di masa depan, setidaknya aku berjanji pada ayahnya untuk melindunginya. Dengan munculnya Suang Yan, kekuatan buntur yang tampaknya tidak bisa dihancurkan runtuh dalam sekejap, dan Xiaoyan juga berjalan menuju Duki Fei selangkah demi selangkah, berkata perlahan. Hei, pria misterius itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Senior sangat kuat, tetapi jangan berpikir bahwa junior ini takut. Melihat pria misterius yang ragu-ragu, dua kristal api suci prismatik muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan barisan seperti itu, bahkan pria misterius ini adalah petarung abadi bintang lima yang bermartabat. Kekuatan, aku khawatir itu akan terluka parah dalam sekejap. Hari ini, aku sembrono, tetapi reinkarnasi rajaku harus berhasil. Karena kamu adalah pelindung tuan, ketika aku menyelesaikan hal-hal lain, aku secara alami akan kembali untuk menerima rajaku. Selama waktu ini, kamu dapat melindungi rajaku. Setelah beberapa saat, pria misterius itu berubah menjadi guntur, seperti kilat, dan terbang keluar dari reruntuhan milik Raja Surgawi, hanya menyisakan Xiaoyan dan Dukivei R. Orang-orang, apakah itu salah satu dari tiga jenderal di bawah Lord Lei? Sepertinya orang kecil ini masih harus menempuh jalan panjang. Melihat pria misterius itu pergi, Soul Eater juga tertawa, Tuan, dia adalah. Dengan kepergian mantan tim Thunderlord, di tempat ini, hanya Dukivei dan Xiaoyan yang masih koma setelah disiksa oleh Rune reinkarnasi. Seharusnya tidak apa-apa, hanya saja orang itu baru saja merangsang kekuatan Rune reinkarnasi terlebih dahulu, jadi itu akan menyebabkan beberapa beban sampai batas tertentu. Beristirahatlah sebentar. Kata Lord of Soul Eater, Tuan, saya ingin tahu informasi tentang orang itu. Saat berikutnya, Xiaoyan bertanya kepada Soul Eater dengan tatapan tegas. Dia sangat kuat, mungkin dia ditekan di sini karena beberapa alasan khusus. Kekuatan Five Star Fighting Immortal bukanlah batasnya, dan dia juga memiliki status tinggi di antara bawahan Thunderlord. Lord of Soul Eater serius. Dia akan menyesalinya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak menyelidikinya, tetapi ekspresinya menjadi galak. Mungkin, tetapi saya percaya bahwa Anda akan lebih kuat darinya di masa depan. Lord of Soul Eater tersenyum. Tuan, terima kasih. Tatapan mata Xiaoyan agak aneh, lalu aliran ki pertempuran yang lembut terus mengalir ke Duki Fei. Ayo pergi, ini urusan bisnis untuk memasuki balai pil untuk mengumpulkan harta karun. Mengenai kata-katanya, akan butuh waktu lama di Jepang. Setelah beberapa saat, melihat raut wajah Duki Fei sedikit membaik, Master Soul Eater tersenyum. Aku khawatir gadis ini tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi mari kita bawa dia masuk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan penggaris kuno Yi Huo Heng, dan dengan lembut membawanya di belakang punggungnya. Pintu masuk ke balai alkimia ini. Dengan Duki Fei di punggungnya, Xiaoyan tiba-tiba berjalan perlahan ke depan balai alkimia. Bahan khusus di balai alkimia membuat hati Xiaoyan mencelos. Rahasianya mungkin ada di tempat patung batu tadi, pergilah lihat. Melihat Xiaoyan tidak menemukan pintu masuk ke balai pil untuk sementara waktu, Soul Eater berkata. Di sini benar-benar aneh. Sebelum suara Soul Eater sempat terdengar, Xiaoyan perlahan-lahan sampai di posisi patung batu itu. Melihat sekeliling, posisi asli patung batu itu berdiri tepat di seberang posisi tertentu di pil hall, dan pada saat ini, dengan menghilangnya patung batu itu, sebuah lubang dalam sekitar beberapa kaki muncul di tempat patung batu itu berada. Buka untukku. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiaoyan menjadi gelap, dan dengan teriakan keras. Disertai fluktuasi kipertempuran yang cerah, dia menyerang lubang dalam itu dalam sekejap. Wang berdengung. Pada saat ini, mengikuti tindakan Xiaoyan, seberkas cahaya aneh di dalam lubang yang dalam tiba-tiba meraung ke arah dinding Aula Pil dengan momentum seperti kilat. Pada saat itu, Aula Alkimia dengan bentuk khusus seperti kata, mulut, disuntikkan dengan kekuatan yang aneh, dan tiba-tiba menjadi bergetar, dan jejak aura mengerikan yang mengandung paksaan langit dan bumi jatuh langsung dari Aula Alkimia. Sepertinya berhasil, senyum langka muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika dia melihat pemandangan ini. Boom! Dalam sekejap, Aula Pil berguncang hebat, dan kemudian menghadap dinding tempat patung batu itu berada, gerbang raksasa emas tiba-tiba muncul. Tampaknya mengandung paksaan tanpa akhir. Pergi, melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, lalu berubah menjadi api dan bergegas ke Aula Pil terlebih dahulu, tetapi ketika dia melewati gerbang emas, ada fluktuasi yang mendebarkan di gerbang raksasa emas. Xiaoyan sangat menderita, Hei, harta karun di istana Pil ini tidak diperoleh olehmu sendiri. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa ada aura yang sangat samar dan tidak jelas di belakangnya, dan dia memasuki Pil bersamanya secara tak terduga di kuil. Menggerutu, seseorang datang. Pada saat ini, di sebuah cakram di Aula Pil, ada seorang anak laki-laki yang perlahan-lahan melihat ke gerbang raksasa emas, dan berkata dengan suara seperti susu, dan setelah berbicara, dia memasuki peti harta karun di atas kursi batu. Ini, apakah ini istana Pil? Dalam sekejap, Xiaoyan juga melintasi gerbang raksasa emas dan memasuki istana Pil, tetapi pemandangan di depannya mengejutkan Xiaoyan. Pada saat ini, Aula Pil seperti dinding bagian dalam yang melingkar, dengan kilau yang indah di sekelilingnya, yang cukup mempesona, seperti rumah harta karun para pangeran dan bangsawan. Bagian dalam Aula Pil sebenarnya terbuat dari bahan logam khusus. Bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan tidak dapat menembus dinding yang kokoh ini. Selain itu, seluruh bagian dalam Aula Pil seperti bentuk khusus seperti labu, menggigil. Ada cukup banyak harta karun di Aula Pil ini, tetapi sekarang aku masih mencari Pil muda Pil 5 tingkat abadi. Xiaoyan melihatnya, dan berkas cahaya dengan kilau yang berbeda perlahan dan diam-diam berdiri di dinding, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa pasti ada beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Wang berdengung, Xiaoyan masih menggendong Duki Fei menuju bagian dalam Aula Pil. Orang ini, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba datang ke bagian dalam Aula Pil, dan pemandangan yang mengejutkan juga muncul di depan Xiaoyan. Jika Xiaoyan terkejut dengan pemandangan berbentuk labu bundar yang indah tadi, pemandangan di dalam Aula Pil saat ini bahkan lebih mengejutkan Xiaoyan. Di dalam Aula Pil, itu adalah ruang yang independen. Tidak ada dekorasi mewah lainnya di sini. Hanya sebuah cakram besar yang terlihat gelombang di tengah cakram, sebuah kursi batu berdiri perlahan. Itu cukup sederhana, tetapi bahkan pada jarak yang sangat jauh, Xiaoyan dapat mendeteksi fluktuasi halus, seolah-olah cakram itu adalah formasi segel yang sangat tirani. Cakram ini sepertinya, Xiaoyan berdiri di luar cakram dengan dukifei di punggungnya, matanya terus meliriknya, dan dia bergumam. Di atas cakram, ada kekuatan kurungan yang sangat tirani, dan larangan ini tidak mengisolasi manusia, tetapi tampaknya memiliki semacam obat isolasi. Mungkinkah pil muda itu tersembunyi di dalamnya? Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa tirani Xiaoyan kembali. Ada sesuatu di kursi batu itu. Penguasa pemakan jiwa juga berkata, peti harta karun, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, dan segera melihat bahwa ada peti harta karun di kursi batu itu. Peti harta karun itu remang-remang, tetapi sangat besar, dan lebih dari cukup untuk menampung orang dewasa. Apakah ada pil bayi peringkat abadi kelas 5 di sana? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, hatinya menjadi panas. Seperti yang kita semua tahu, pil obat dapat diubah menjadi manusia dengan banyak kebijaksanaan jika mereka mencapai peringkat kaisar, belum lagi pil dewa yang setinggi peringkat abadi kelas 5. Lakukan. Dalam sekejap, Xiaoyan dengan lembut menyingkirkan duki Fei, menyiapkan lapisan pertahanan, dan kemudian berjalan menjauh menuju cakram dengan semangat juang api yang ganas di langit. Wuuh, Allah al-kimiaku, sudah lama tidak ada manusia yang masuk. Tepat ketika Xiaoyan menginjak cakram itu, peti harta karun di kursi batu itu hancur, dan seorang anak laki-laki perlahan meregangkan tubuhnya dan tersenyum jalan. Kekuatan tingkat kesempurnaan Samsung Douxian, Xiaoyan menatap anak di depannya dengan waspada, matanya tidak yakin, jelas dia bisa mencium gelombang kematian dari seluruh tubuhnya, orang ini. Saat suara dari kursi batu itu jatuh, terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan, memekakkan telinga, dan Xiaoyan tiba-tiba berhenti di tepi cakram. Aneh untuk mengatakan bahwa cakram ini benar-benar memenuhi seluruh ruang. Di atas cakram, bahkan kekuatan terbang dan melangkah ke udara benar-benar terhenti, dan ketika mendekati cakram, Xiaoyan baru menyadari bahwa cakram ini sangat kuat. Bahkan jika dia mengaktifkan api suci sendiri, itu mungkin tidak akan menyakitkan sedikitpun. Selanjutnya, Xiaoyan, melalui kekuatan jiwanya yang mempesona, menemukan bahwa pada cakram itu, garis-garis kecil seperti semut muncul dengan tenang. Ada sedikit rasa takut di wajah anak di atas. Apakah kamu pil kelas 5 tingkat abadi? Xiaoyan berada cukup jauh dari anak itu, dan kemudian tersenyum, meskipun kekuatan bertarung orang ini yang mempesona membuat hati seseorang merinding, tetapi kekuatan relatif yang terkandung di dalamnya juga cukup. Iri, ham, bagaimana dengan ia dan tidak? Jika kamu ingin menangkapku, lihatlah apakah kamu memiliki kemampuan. Lihat gerakannya. Setelah beberapa saat, anak itu tidak berbicara omong kosong dengan Xiaoyan, dan siap untuk melakukannya. Anak ini tingginya hanya 1 meter, dengan fitur wajah yang tajam dan bersudut serta halus, yang membuat orang seperti boneka porselen sekilas, dan bahkan seluruh tubuhnya memancarkan aroma obat-obatan bermutu tinggi, yang membuat orang merasa segar. Sebuah kejutan, lakukan, melihat ini, mata Xiaoyan menjadi tajam, dan kemudian semburan api doki yang menyilaukan muncul dalam sekejap. Tabrakan, tanpa ragu-ragu, tubuh Xiaoyan terbakar untuk beraksi, sehingga kekuatan benih surga besar Fei yang tiba-tiba muncul, meraung ke arah anak itu dengan momentum guntur. Hei, ketika Xiaoyan mendekati anak itu puluhan meter, kekosongan di samping anak itu bergetar aneh, dan kemudian pil seukuran lengkeng dengan berbagai warna tiba-tiba muncul dari kekosongan, membentuk awan pil. Menembak ke tubuh Xiaoyan, sangat kuat, kecepatan Xiaoyan sangat cepat, tetapi kekuatan jiwanya yang tajam juga menyadari kekuatan tirani yang tak tertandingi dalam hujan pil ini, dan ki bertarungnya langsung melonjak. Teknik ledakan api, dengan mendengus dingin, nyala api yang tak terhitung jumlahnya dari benih surgawi besar berwarna merah menyala muncul di atas tubuh Xiaoyan, sehingga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Puff, hujan dan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Xiaoyan, dan langsung dihindari oleh kecepatan mengerikan Xiaoyan, sehingga jatuh langsung ke tanah cakram, tetapi hanya menyentuh tanah cakram, itu berubah menjadi semburan asap putih dan menghilang. Api pada manusia ini memiliki beberapa arti, mainkan saja dengannya. Dan ada aura yang sangat tidak menyenangkan bercampur di sini. Jika kau ingin mengambil keuntungan dari nelayan itu, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Anak kecil itu menatap dinding tersembunyi di belakang olah pil dengan mata jernih dan berkata perlahan. Tapi jangan meremehkan orang ini, lagi pula, pendahulunya adalah pil muda peringkat abadi kelas 5. Bahkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 5 cukup takut dengan level keberadaan ini, tetapi aku tidak tahu mengapa kekuatannya hanya bertarung bintang 3. Peri lengkap, orang ini tampaknya mampu mengendalikan semua kekuatan di istana pil. Xiaoyan menatap cakram itu sambil menghindar, berpikir perlahan. Istana dan ini, itu seperti labu. Di dinding sekitarnya, harta langka yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan benda-benda ini cukup untuk menjadi senjata serang terbaik anak-anak. Aku hanya bisa mencoba teknik dou penyegelan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak berani ragu. Bagaimanapun, pil muda tingkat 5 Immortal Rank ini harus diperoleh. Jika tidak, dia sekarang siap melahap bahan pil api abadi, yang tidak dapat memurnikan ramuan obatnya juga tidak berguna. Dan level apotekar Xiaoyan saat ini hanya tingkat keempat dari peringkat abadi, dan masih ada jalan panjang sebelum tingkat kelima dari peringkat abadi, jadi menangkap pil muda telah menjadi prioritas utama. Api, Xiaoyan, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, berbicara perlahan, dan penguasa kuno yang mempesona dari api yang berbeda tiba-tiba jatuh, dan aura berdarah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Penguasa langit lapisan ketujuh yang menghancurkan. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, Xiaoyan tiba-tiba berhenti bergerak dan melompat tiba-tiba. Penguasa api abadi kuno di telapak tangannya menyapu dengan ganas ke arah kursi batu tempat anak itu berada, dan ada tujuh api terang berturut-turut. Api yang menghancurkan langit meraung pergi. Tabrakan, menghadapi pukulan keras Xiaoyan, anak itu tidak memiliki niat untuk menghindarinya. Sebaliknya, pupil matanya yang jernih menyaksikan tujuh penguasa api raksasa menyerang, dan bahkan pupil matanya tersenyum aneh. Hoho, setelah beberapa saat, tujuh penguasa api raksasa menyerang tepat di depan anak itu. Tiba-tiba, anak itu tidak memiliki gerakan tambahan. Tangan kecil Bai Nen terangkat dengan lembut, dan tiba-tiba tujuh penguasa api raksasa itu tiba-tiba terjepit di tangannya. Orang ini sangat kuat. Hati Xiaoyan hancur ketika dia melihat anak itu dengan mudah menjinakkan serangannya. Meskipun lapisan ketujuh dari langit yang menghancurkan hanyalah serangan pura-pura, itu masih sangat mengejutkan bagi Xiaoyan untuk diuraikan dengan mudah, tetapi Xiaoyan masih tidak menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Monumen Darah Pemakan Roh, tekan aku. Setelah beberapa saat, ketika tujuh penguasa api raksasa perlahan menghilang di telapak tangan anak itu, sosok Xiaoyan meroket, dan aura berwarna darah muncul dari telapak tangannya dengan aura yang agak berdarah. Boom! Xiaoyan menghampiri anak itu dalam sekejap, lalu mendorongnya dengan telapak tangan. Saat itu, aura berwarna darah yang menyilaukan itu langsung berubah menjadi lusinan lempengan batu besar gelombang di lempengan batu itu, aliran kekuatan penindasan yang kejam tiba-tiba datang. Sialan.co dan seketika diselimuti oleh tindakan Xiaoyan, seluruh kekuatan tubuh anak itu perlahan menurun, tampaknya mudah ditekan oleh Monumen Darah Pemakan Roh. Pil muda tingkat lima peringkat abadi, tidak mungkin begitu lemah. Hantu! Menarik! Penguasa pemakan jiwa baru saja hendak berbicara, tetapi dia memperhatikan beberapa hal lain di aula pil, dan segera bergumam pada dirinya sendiri. Jujur saja, kekuatan jiwa Xiaoyan yang menyilaukan menyebar di cakram itu, lalu dia melihat anak-anak yang untuk sementara ditekan oleh tablet darah pemakan rohnya, dan langsung mencibir. Menjijikkan, lepaskan aku, atau, meskipun anak itu meronta, dia tidak bisa lepas dari tekanan Monumen Pemakan Darah. Kau harus membawa orang ini dan pergi bersama Kifei secepatnya, aku selalu merasa aneh di sini. Ketika masalah kepemilikan Raja Surgawi terselesaikan, aku juga berada di Mausolem, dan aku akan benar-benar memurnikan ramuan yang melahap api abadi. Ketika masalah penjara penindasan iblis selesai, akan jauh lebih mudah untuk pergi ke penguasa Jiwali. Xiaoyan menatap anak itu, lalu berbicara perlahan. Di mana Kifei, pada saat itu, ketika Xiaoyan melihat bagian luar istana pil, sebuah kejutan muncul di hatinya. Istana dan berbentuk labu. Baru saja, Kifei ditempatkan di bawah istana dan labu oleh Xiaoyan, dan hanya ada cakram di atasnya. Tetapi sekarang, melihatnya, tubuh halus Kifei sama sekali tidak terlihat. Serahkan pil bayi peringkat abadi kelas 5. Kalau tidak, temanmu, aku khawatir hanya siang Xiaoyu yang akan binasa. Setelah beberapa saat, sosok pucat mayat hidup muncul di pinggiran cakram. Dia tersenyum pada Xiaoyan, orang dari sekte hantu boneka seribu. Melihat sosok mayat hidup yang mencengkeram Duki Fai, wajah Xiaoyan perlahan menunjukkan sedikit kewaspadaan. Berhenti bicara omong kosong, serahkan pil kelas 5 tingkat abadi. Kalau tidak, temanmu ini mungkin hanya akan binasa. Tidak ada darah di wajah mayat hidup itu, seperti orang mati, dia mendengus dingin, dan suaranya dipenuhi dengan keanehan. Tetapi yang kedua, tidak ada yang memperhatikan bahwa kekuatan di tubuh Duan Kifei perlahan meningkat seperti lautan luas. Hei, bagaimana mungkin ada kekuatan tirani pada wanita ini yang membuatku merasa tidak nyaman? Melihat ini, anak-anak yang untuk sementara ditekan oleh tablet darah pemakan roh Xiaoyan tiba-tiba mengecilkan pupil mereka yang jernih, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Hal-hal umum, di sini, berpikir sejenak, Xiaoyan juga langsung memproyeksikan anak di sampingnya ke mayat hidup, tetapi ke arah yang berlawanan, dia melemparkannya ke arah cakram, tetapi kekuatan spiritual yang menyilaukan di tubuhnya juga langsung menggeliat. Jika kau tertarik, aku akan memberikannya padamu. Dan mayat hidup itu juga mengetahui detail Duo Kifei, putri dari penguasa Dongsu yang bermartabat, jadi tentu saja mereka tidak akan benar-benar membunuh, dan melemparkan Duo Kifei langsung ke Xiaoyan, dan segera anak-anak yang ditekan oleh monumen darah itu meraung pergi. Mencicit, dengan suara, Xiaoyan dengan terampil menangkap Duo Kifei. Aku, di mana ini? Duo Kifei, yang tampaknya dirangsang oleh aura suram dari mayat hidup, ditangkap oleh Xiaoyan, matanya yang indah perlahan berkedip, dan dia terbangun. Ini adalah istana pil. Xiaoyan memeluk Duo Kifei, dan kemudian api yang menyilaukan tiba-tiba menyebar ke kedua tubuh, dan kemudian dengan cepat keluar dari cakram. Ada apa? Duo Kifei tidak memperhatikan apapun karena dia baru saja bangun. Melihat tindakan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Ayo pergi. Xiaoyan tidak banyak bicara, dan membawa Duo Kifei keluar cakram. Kekuatan spiritual yang menyilaukan itu seperti air pasang, dan tiba-tiba mengalir keluar ke dalam cakram. Sekte hantu seribu boneka. Mengikuti tindakan Xiaoyan, Duo Kifei juga menemukan sosok mayat hidup melesat pergi ke arah anak misterius itu. Hahaha, pil abadi tingkat lima itu milikku. Setelah beberapa saat, mayat hidup itu langsung meraih anak itu di tangannya, dan ada ledakan ekstasi di wajahnya yang pucat. Dengan pil muda tingkat lima tingkat abadi ini, dia sudah cukup untuk menerobos belenggu saat ini dan berhasil memasuki pertempuran abadi bintang empat. Selamat tinggal. Terima kasih untuk urusan hari ini. Dengus dingin terdengar, dan mayat hidup itu membawa anak-anak itu, dan dengan cepat menyapu bersih pil hol secepat kilat. Aku hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Pada saat itu, sebuah suara yang mengandung niat membunuh yang agung memenuhi cakram itu dalam sekejap. Xiaoyan, aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Jika kamu tertarik, minggirlah secepatnya, kalau tidak. Mayat hidup itu mendengus dingin bersama anak itu. Susunan api penyucian, keluarlah untukku. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Api yang menyilaukan langsung membungkus seluruh cakram sepenuhnya, dan bumpalan bubur cair tiba-tiba muncul di cakram itu. Bagian atasnya terbungkus sepenuhnya, memutus rute pelarian mayat hidup itu. Bagaimana mungkin, kekuatan persepsi yang tajam baru saja menyebar keluar, dan napas mayat hidup itu tiba-tiba turun satu tingkat penuh. Kekuatannya sendiri awalnya adalah kesempurnaan dosian bintang tiga, tetapi di bawah tekanan api misterius dari formasi ini, dia benar-benar turun ke tahap akhir dosian bintang tiga. Di sisi lain, aura Xiaoyan tiba-tiba naik ke tahap tengah dosian bintang tiga. Sepertinya berhasil. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk puas dan tersenyum. Sejak sepenuhnya mengendalikan formasi, Xiaoyan telah menyembunyikan pola formasi di batu formasi dan menunjukkannya. Pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama dapat menurunkan kekuatan musuh satu tingkat dan meningkatkan kekuatannya sendiri satu tingkat, meskipun hanya dalam formasi yang berlaku di tengah dan waktunya hanya sebatang dupa, tetapi ini sudah cukup. Metode sihir macam apa ini? Ekspresi mayat hidup itu berubah, menatap Xiaoyan dengan muram. Dalam formasi api penyucian ini, dia merasakan kegelisahan yang sangat kuat. Naga formasi api penyucian. Sekarang, tanpa penjelasan tambahan, tubuh Xiaoyan dengan mudah jatuh ke dalam formasi, dan segera menghilang dari pandangan mayat hidup, seolah-olah formasi itu bergabung menjadi satu. Boom! Saat suara Xiaoyan jatuh, pada cakram yang dikelilingi oleh formasi, bubur cair yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura kehancuran yang hebat. Dengan sentuhan api merah menyala, keduanya langsung membentuk garis. Naga ganas dengan panjang penuh seratus kaki. Naga ganas itu diselimuti api, membuatnya tampak suci dan agung, dan bahkan di dahinya, sebuah batu mencolok muncul. 36 ribu dari mereka. Tips untuk mengukir serangga. Lihatlah bagaimana aku menangkapmu. Setelah beberapa saat, menyadari aura ganas pada naga ganas itu, mayat hidup itu mencibir, dan semangat juang yang mempesona muncul. Mayat hidup adalah penghuni asli dunia hantu, jadi mereka adalah tubuh jiwa. Selain itu, hantu-hantu di tubuh mereka suram dan aneh, jadi mereka terkekang oleh api maskulin Xiaoyan. 100 dalang, keluarlah untukku. Dalam sekejap, cincin pavilion pucat di tangan mayat hidup itu perlahan menggeliat, lalu sosok aneh dengan tubuh putih susu tiba-tiba muncul. Boneka. Melihat boneka yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas boneka ini juga membawa penindasan tirani yang sama. Tuan 100 boneka gelombang bunuh dia untukku. Saat boneka putih muncul, mayat hidup itu mendengus dingin. Boneka putih itu seperti manusia, dengan wajah dan fitur wajah yang halus, tetapi tidak ada vitalitas, dan hanya ada hantu yang kuat di tubuhnya. Jelas itu adalah boneka manusia yang dibuat dengan cara khusus setelah dilenyapkan oleh orang lain. Weng Om. Kepala 100 boneka itu bergetar di sekujur tubuh, lalu berubah menjadi bila putih susu, meraung ke arah naga. Api yang ganas dengan momentum petir. Tidak peduli, pada saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semua kekuatan yang menyilaukan dituangkan ke dalam naga api yang ganas itu, lalu dia tiba-tiba menyerangnya. Boom, suara ledakan terus terdengar, tetapi pemimpin 100 boneka tidak merasakan sakit, seolah-olah mereka tidak takut mati, mereka menyerang naga api yang ganas secepat mungkin, membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, orang ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 3. Lupakan saja, akulah satu-satunya yang bisa melakukannya. Kalau tidak, akan lebih merepotkan untuk membiarkan orang kuat lainnya masuk ke sini. Melihat Xiaoyan yang sedang bertarung keras, penguasa pemakan jiwa berbicara perlahan. Oh, ini dia, tepat saat dia akan melakukannya, dia melihat aura tajam muncul. Boom, ketika mayat hidup mengendalikan Baipu Pecang dan Xiaoyan dalam kebuntuan, anak-anak di sekitarnya juga perlahan jatuh, dan tiba-tiba dicengkram oleh bayangan. Bajingan kecil, mayat hidup yang masih bertarung dengan Xiaoyan memperhatikan bahwa anak itu ditangkap, dan segera meraung dengan marah. Ayo pergi, Xiaoyan mendengus dingin, lalu meraih Xiaoyan dengan satu tangan, membawa anak itu bersamanya, dan berlari ke arah luar istana pil. Samsung douxian sudah lengkap, dan Xiaoyan langsung dibawa pergi dari istana pil oleh Xiaoyan, dan tiba-tiba melihat bahwa Xiaoyan ini benar-benar memiliki kekuatan tirani seperti itu. bukan saja dia tidak memiliki kegembiraan, tetapi hatinya terkejut. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.